Untuk bersimpati dengan anak-anak, ditambah suasana hati Flanders yang baik setelah menghasilkan banyak uang, hari-hari berikutnya yang terburu-buru di jalan mempertahankan kecepatan normal. Shrek 7 juga secara bertahap berjuang bebas dari rasa takut membunuh orang, bisa masuk akademi Shrek adalah monster. Selama dia memikirkannya, hatinya tidak akan merasa tidak nyaman. Maestro, menurut peta, kita akan mencapai Heaven Doe City. Di mana Heaven Doe Imperial Academy di kota ini? Sementara Flanders melihat peta, dia bertanya kepada Maestro. Di peta tidak ada logo Heaven Doe Imperial Academy. Maestro memandang Flanders, kamu tidak tahu, bagaimana aku tahu. Kamu hampir tidak bisa dihitung sebagai dekan. Flanders membentak, apa maksudmu hampir tidak dihitung? Saya seorang dekan, oke. Jadi kamu juga tidak tahu. Wuji, Sao Sin, apakah kamu saling kenal? Zao Wuji tersenyum kecut, kamu juga tahu bahwa kami bukan ahli arwah dari akademi yang layak, dan terlebih lagi bukan dari tempat yang mulia seperti Akademi Kekaisaran. Bagaimana kami tahu, aku hanya pernah ke kota surga Doe sekali atau dua kali, dan saya tidak memiliki kesan apapun tentang alamat Heaven Doe Imperial Academy ini. Semuanya hampir sama, petik dua. Tiga guru lainnya semuanya mengangguk seolah-olah secara kebetulan, menunjukkan bahwa mereka tidak berdaya. Din Flanders, aku tahu di mana Heaven Doe Imperial Academy berada. Saat ini, Ning Rongrong membantu Flanders menyelesaikan masalah yang paling mendesak. Kastil keluarga saya tidak jauh dari Heaven Doe City. Sebelumnya saya pergi ke Heaven Doe City dengan klan saya untuk bermain, dan juga pergi ke Heaven Doe Imperial Academy. Meskipun semua klan langsung berkultivasi dan belajar di dalam sekte, beberapa sisi cabangnya masih ada di Imperial Academy. Sebenarnya, Heaven Doe Imperial Academy tidak berada di dalam Heaven Doe City. Melainkan di luar kota, sama seperti Akademi Shrek kita yang berada di luar kota Suotuo. Flanders tersenyum agak bangga, tampaknya dekan pertama Heaven Doe Imperial Academy ini memiliki ide yang sama dengan saya. Fakta membuktikan bahwa saya masih memiliki penglihatan yang sangat baik. Kesamping maestro menuangkan air dingin padanya, saya kira tidak. Anda tidak menempatkan akademi di kota karena Anda kekurangan dana. Akademi Surga Doe Imperial ini menempatkan akademi di luar ibu kota, di satu tangan dalam ketakutan akan kemewahan ibu kota yang mempengaruhi kultivasi siswa, dan yang lebih penting lagi, mungkin karena Heaven Doe City tidak memiliki cukup ruang untuk mendirikan akademi, sejauh yang saya tahu. Meskipun Heaven Doe Imperial Academy tidak memiliki mahasiswanya banyak, mahasiswanya banyak. Tapi segala macam fasilitas yang lengkap membutuhkan lahan yang sangat luas untuk menjaminnya. Zhao Wu Ji tertawa dan berkata, Maestro, mengapa kamu selalu mengatakan yang sebenarnya? Biarkan Flanders berfantasi tentang itu sebentar. Petik 2 Fantasikan kepalamu, Zhao Wu Ji, akhir-akhir ini kamu sangat aktif. Ayo, ayo, mari kita bandingkan catatan. Biarkan anak-anak melihat seperti apa pertempuran antara kaisar jiwa. Flanders memberi isyarat saat dia berbicara. Zhao Wu Ji bahkan tidak memandangnya. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Lu Ji Bin dan Liu Song. Flanders, kamu ingin melecehkanku? Bermimpilah. Aku tidak akan melawanmu. Jika kamu ingin membalas dendam, maka lakukanlah. Aku pasti tidak akan melakukannya membalas. Biarkan anak-anak melihat, bagaimana Anda menggertak yang lemah, bagaimana Anda bertindak sebagai guru. Kamu, petik 2 Flanders menatap tajam ke arah Zhao Wu Ji, aku telah menemukan bahwa sejak Maestro datang, kamu menjadi jauh lebih berbahaya. Berhenti, jangan libatkan aku dalam urusanmu. Apa hubungannya ini denganku? Maestro meregangkan tubuhnya, jangan bicara omong kosong, ayo cepat pergi. Karena rong-rong tahu tempatnya, bagaimana kita bisa berjalan ke sini Imperial Academy hari ini. Menetap juga akan membuat anak-anak mulai berkultivasi lebih awal. Flanders berkata tanpa daya, kamu benar-benar orang gila kultivasi. Dengan kamu di sini, aku telah menjadi lambang kelembutan. Setelah makan beberapa jata sederhana, rombongan melanjutkan perjalanan mereka. Saat malam tiba, langit berubah gelap. Di bawah bimbingan Ning Rongrong, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka, Heaven Doe Imperial Academy. Rongrong, apakah kamu yakin itu ada di sini? Flanders bertanya dengan suara yang agak aneh. Ning Rongrong mengangguk, berkata, ya, itu benar. Heaven Doe Imperial Academy tidak akan berpindah lokasi. Saya yakin itu ada di sini. Tapi ini gunung. Gunung ini milik Heaven Doe Imperial Academy. Oh, ada juga hutan di belakang dan danau di kaki gunung di sebelah kiri, semuanya berada di bawah manajemen akademi. Kita akan segera memasuki batas akademi. Melirik Flanders yang tercengang, maestro dengan santai dan puas berkata, gunung di satu sisi dan air di sisi lain, itu benar-benar tempat yang bagus. Guru-guru lain juga menghela nafas kagum dan mengangguk. Pemandangan di sini memang sangat indah, apalagi saat ini matahari sedang terbenam di ufuk barat dan pancaran sinar matahari terbenam memenuhi langit. Di bawah kontras matahari terbenam merah di barat, apakah itu danau di kaki gunung atau yang ditutupi dengan semua jenis tanaman, gunung setinggi seribu meter, semuanya memberi orang semacam perasaan dunia lain. Tempat ini berjarak kurang dari 20 km dari ibu kota kerajaan Tendow, Heaven Doe City, dan lingkungannya juga sangat indah. Berpikir bahwa ini akan menjadi tempat tinggal masa depan mereka, termasuk Zhao Wu Ji, semua guru lainnya merasa sangat puas. Hanya Flanders yang sangat tidak yakin, lingkungannya bagus, tempatnya besar, apa yang luar biasa tentang itu? Apakah mereka berhasil mengasuh seorang ahli? Mereka jauh lebih rendah dari Akademi Srek kita. Meskipun tempat kita kecil, ada banyak monster. Maestro mengangguk dalam pemikiran yang dalam, Flanders, sejujurnya, saya masih belum mengerti mengapa begitu banyak anak dengan potensi luar biasa akan tertipu untuk memasuki Akademi Srek Anda. Metode apa yang Anda gunakan untuk mengelabui mereka agar masuk? Saya menggunakan, omong kosong, apa yang disebut penipuan, itu disebut karisma pribadi. Flanders buru-buru mengoreksi dirinya sendiri, memelototi Maestro, naik gunung, tepat waktu untuk makan malam. Mari kita lihat bagaimana makanan di sini. Jika perawatannya tidak baik, saya tetap tidak akan tinggal. Saat ini Flanders tampak seperti anak kecil yang sedang kesal, bahkan Srek 7 di sampingnya tidak bisa menahan tawa diam-diam. Pada saat yang sama, mereka juga bisa memahami suasana hati Flanders. Lagi pula, kristalisasi darah jantungnya, Akademi Srek, telah berakhir. Di matanya, Heaven Doe Imperial Academy sebaliknya bahkan lebih seperti pesaing. Mereka belum berjalan lebih dari beberapa langkah ketika masalah datang. Berhenti, siapa kalian? Guru arwah berusia 10, 18 atau 19 tahun memblokir jalan kelompok itu. Meskipun mereka tidak memanggil roh mereka, dari seragam kuning muda mereka dapat dilihat bahwa semua siswa ini berasal dari Heaven Doe Imperial Academy. Flanders menyengat, kami dari Srek Academy. Menanggapi undangan Heaven Doe Imperial Academy Anda, kami secara khusus datang untuk pertukaran. Memimpin Pemimpin pihak yang berlawanan menilai Flanders beberapa kali, sekali lagi melihat pakaian yang lain, wajahnya menggantung jejak-jijik, kalian udik masih ingin datang ke Akademi kami untuk pertukaran? Saya pikir Anda harus menjadi pengemis dari beberapa tempat. Cepat dan enyahlah, kalau tidak kita harus menggunakan kekerasan. Petik 2 Setelah terburu-buru selama hampir 10 hari, kelompok Akademi Srek memang agak lelah berpergian, tapi itu tidak tertahankan seperti yang dia katakan. Pemimpin Heaven Doe Imperial Academy dengan jelas menilai orang berdasarkan penampilan. Melihat pakaian sederhana kelompok Akademi Srek, ditambah kata-kata Flanders yang agak arogan membuatnya tidak senang, dia mengucapkan kata-kata ini. Mereka yang bisa memasuki Heaven Doe Imperial Academy dengan kemampuan sebenarnya sangat sedikit, mayoritas bergantung pada hubungan dan gelar bangsawan untuk menyelinap masuk. Ini juga masalah terbesar Heaven Doe Imperial Academy, jika tidak, bagaimana mereka bisa memiliki reputasi sebagai yang nomor satu, Akademi di Kekaisaran Tendou tanpa kekuatan Akademi nomor satu? Apalagi fakta bahwa guru-guru Akademi Srek ini semuanya adalah orang-orang yang sombong, jika tidak, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk bergabung dengan klan Spirit Master atau pengaruh lain untuk mendirikan Akademi Srek. Saat ini, bahkan Srek Seven sudah marah dengan kata-kata tidak sopan pihak lawan. Sosok Dai Mubaii hanya berkedip-kedip, sudah menghalangi di depan Flanders, aura dingin langsung menyembur. Sejak kecil hingga sekarang, tidak ada yang pernah menghinanya seperti ini, dan masih menggunakan nada menghina seperti itu. Dia tidak pernah menjadi orang yang pemarah. Selain itu, yang dihina masih gurunya, jika macan putih mata jahat bisa menahannya, maka dia bukan harimau, tapi kucing yang sakit. Peng, Dai Mubaii mengirim pemuda itu terbang dengan tendangan. Kemudian, dia segera melepaskan jiwa bela dirinya. Dengan perkembangan mendadak ini, anak-anak bangsawan Heaven Doe Imperial Academy ini segera kehilangan akal karena ketakutan. Mereka tidak menyangka pihak lawan akan benar-benar berani menyerang di gerbang Akademi mereka. Selain beberapa dengan sedikit otak yang buru-buru melepaskan semangat mereka, mayoritas tiba-tiba mundur dengan kecepatan kilat karena takut terjebak dalam baku tembak. Tetapi bahkan beberapa siswa yang telah melepaskan roh mereka, setelah melihat tiga cincin roh berkilauan Dai Mubaii, bagaimana mereka masih berani menyerang dengan cepat mundur. Dalam pikiran mereka, tidak ada konsep yang lemah mengalahkan yang kuat, cincin roh adalah celah mutlak, dan di antara kelompok orang ini, bahkan tidak ada satu orang pun yang mampu mencapai peringkat ke-30. Pengalaman pertempuran Dai Mubaii berlimpah, mengikuti prinsip pertarungan pertama kemudian bicara, dia bahkan tidak memberi strike seven kesempatan untuk menyerang, kaki harimau disertai sosok menyebar, sudah membuat beberapa orang mundur terbang sedikit lebih lambat. Menyaksikan serangan Dai Mubaii, Flanders dan yang lainnya tidak bisa menahan cemberut. Mereka secara alami tidak akan puas dengan Dai Mubaii mengalahkan pihak yang berlawanan, melainkan karena kualitas siswa Heffendo Imperial Academy sebelum mereka benar-benar terlalu kurang. Flanders sudah lama mengatakan bahwa menjadi sombong tidak masalah, tetapi Anda pasti harus memiliki modal untuk menjadi sombong, jika tidak ada yang salah dengan otak Anda. Dan para pemuda yang tampaknya baik di hadapan mereka ini tiba-tiba tidak dapat menahan satu pukulan pun. Nyatanya, meski kekuatan roh mereka jauh dari Dai Mubaii, mereka memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah. Jika mereka bisa bergabung dan melancarkan serangan terhadap Dai Mubaii, setidaknya mereka bisa melawan. Tapi situasi di depan mereka benar-benar runtuh seribuli, sedemikian rupa sehingga bahkan tidak ada beberapa orang yang bisa membalas. Membuang helm mereka dan melepaskan baju zira mereka, mereka seperti pembelot di medan perang, bahkan sampai-sampai beberapa sudah menangisi ayah dan ibu mereka, tidak sedikit seperti Soul Master. Flanders berkata kepada Zhao Wuji di sisinya, ini adalah siswa Heffendo Imperial Academy? Mereka praktis adalah tumpukan sampah. Saya sudah mulai ragu apakah datang ke sini adalah keputusan yang salah. Zhao Wuji tersenyum kecut, jangan tanya saya, bagaimana saya tahu. Terakhir kali tim Kaisar yang melawan orang-orang aneh kecil sampai berhenti tidak seperti ini. Mungkin ada sampah di mana-mana. Bahkan maestro yang bersih keras untuk datang ke sini, saat ini sudah tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, Mubaii. Flanders memanggil Dai Mubaii untuk berhenti. Jika dia terus memukul, itu bukan pukulan lagi, mungkin dia akan lumpuh. Dai Mubaii kemudian berhenti, cahaya jahat berkedip di mata jahatnya, mari kita lihat siapa yang berguling. Kamu, kamu benar-benar berani membuat masalah di Heffendo Imperial Academy kami, ini adalah provokasi ke Kekaisaran. Tunggu saja, tunggu saja. Flanders mendengus dingin, topi itu sebenarnya cukup bagus, sayangnya itu hanya sampah. Panggil keluarkan guru akademimu. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang kuat tiba-tiba bergema, apa yang terjadi? Mengapa begitu berisik, seusia Flanders, wajah seperti piring perak, alis tebal dan mata besar, kedua tangan di belakang, berpenampilan seperti seorang ahli. Terlalu bagus, guru Sun telah tiba. Pemuda yang sebelumnya menjadi pemimpin tampak seolah-olah telah melihat harapan terakhirnya, praktis jatuh dan merangkak untuk menyambutnya. Guru Sun, mereka benar-benar berani membuat onar di tempat kami, bahkan memukuli kami. Dia bahkan memukul kami, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Guru Sun memandangi murid-murid di depannya yang seperti anjing liar, dan mau tidak mau mengerutkan alisnya, suebeng, penampilan macam apa ini? Di depan orang luar, dia tidak menegur murid-muridnya, dan pandangannya beralih ke kelompok Akademi Shrek. Bagaimanapun, guru dan siswa berbeda, ketika pandangan guru Sun ini bertemu dengan Flanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan, sedikit memberi hormat, semuanya, ini Sun Buyu, saya ingin tahu urusan apa Anda miliki dengan Akademi Surga Dosa ya? Dia tidak menyebutkan soal murid-muridnya dipukuli, berdiri di sana dengan suasana yang agak tenang. Orang lain bersikap sopan, Flanders tentu saja tidak akan memikirkan masalah sebelumnya, dengan acu-ta'acu mengatakan, kami datang untuk menemukan Qin Ming. Baru saja siswa Akademi Anda mengatakan kami pengemis, menyuruh kami pergi, itulah mengapa ada konflik ini. Petik 2 Kamu mencari guru Qin, hati Sun Buyu tergerak, aku ingin tahu apakah kamu berasal dari Akademi Shrek Kerajaan Barak? Flanders menganggukkan kepalanya, benar. Ekspresi Sun Buyu segera menjadi hormat, untuk dapat mengajar seorang jenius seperti guru Qin, yang satu ini sangat mengagumi Anda. Baru saja, saya mewakili surga Do Imperial Academy meminta maaf, semua orang harap cepat. Mengatakan ini, ia membuat isyarat mengundang, pada saat yang sama memelototi siswa Heaven Do Imperial Academy, seolah berkata, aku akan menjagamu nanti. Baru pada saat itulah, kelompok Akademi Shrek di bawah pimpinan guru Sun Buyu menginjakan kaki di gunung, menuju Akademi. Melihat kelompok yang menghilang secara bertahap, Swebeng, yang sebelumnya ditendang oleh Dai Mubai, mau tidak mau mengungkapkan cahaya berbisa di matanya, Akademi Shrek? Akademi Shrek yang bagus, bukankah itu hanya datang ke Akademi untuk makan? HMPH, tunggu saja, bersamaku di sini, jangan berpikir untuk tinggal di sini. Yang mulia, ini tidak baik. Seorang siswa di samping berkata ragu-ragu. Apa yang tidak baik tentang itu? Bahkan kekaisaran adalah milik keluarga kita. Ayo pergi, kita tidak akan menghadiri kelas hari ini. Pertama-tama aku akan mencari seseorang untuk menuntut keadilan, pangeran ini tidak bisa menerima pukulan sia-sia. Jika aku jangan usir mereka, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Memasuki gunung, orang bisa lebih menghargai skala Akademi Kekaisaran Surgado. Tangga batu yang digunakan untuk mendaki gunung diukir dari marmer putih, setiap tangga batu memiliki desain makhluk roh yang berbeda, pengerjaannya sangat indah. Cahaya matahari terbenam di tangga batu meninggalkan bayangan merah muda bergerigi dari pepohonan, menambah sedikit ketenangan dan keunikan. Menghirup udara segar, semua orang sepertinya berjalan ke dunia tumbuhan, yang paling merasakannya adalah Tang San, kahlian langit misteriusnya bercampur dengan aura roh rumput perak biru, tampak sangat hidup di gunung yang penuh dengan tanaman. Meskipun perasaan ini hadir ketika mereka pertama kali memasuki hutan besar Stardow, itu tidak sejelas sekarang. Tang San tahu ini karena menurut perhitungan kekuatan rohnya dia telah menembus peringkat ke-30. Setelah menembus peringkat ke-30, master jiwa akan memiliki persepsi energi yang lebih tajam yang mirip dengan atributnya sendiri. Roh rumput perak biru Tang San adalah roh jenis tanaman, oleh karena itu, di dunia yang dikelilingi tanaman ini, rohnya secara alami juga akan menjadi lebih sensitif. Salah satu alasan terpenting keputusan maestro untuk membawa Shrek 7 ke surga Doh Imperial Academy adalah karena ini adalah spirit master academy tingkat tinggi yang didirikan oleh keluarga kekaisaran Tendo Empire, semua aspek fasilitas adalah yang paling luar biasa. Dan mengenai budidaya guru jiwa, meskipun fasilitas eksternal tidak menentukan, mereka masih memiliki efek pendukung yang tidak dapat diabaikan. Di antara mereka, yang paling berguna adalah berbagai area budidaya mimicry master jiwa atribut. Apa yang disebut area kultivasi mimicry merujuk pada membiarkan guru jiwa mengolah jiwanya di lingkungan yang paling cocok. Meskipun ini tidak dapat dikatakan sebagai upaya dua kali lipat untuk setengah hasil, itu masih dapat memberikan efek dukungan yang sangat baik. Misalnya, di hutan atau tempat dengan banyak tanaman, itu cocok untuk rumput perak biru Tang San, roh jenis tanaman semacam ini untuk dibudidayakan, dan di atmosfer dapur ruang makan, itu cocok untuk roh jenis makanan Oscar. Dan master jiwa buas, menurut rohnya yang berbeda, berkultivasi bersama dengan hewan serupa juga akan memiliki efek yang mendukung. Efek suportif khusus terkait erat dengan roh guru jiwa itu sendiri. Secara umum, semakin kuat semangatnya, semakin besar potensinya, semakin banyak manfaat yang didapat dari berkultivasi di lingkungan mimicry. Dengan kondisi akademis rek, tentu saja mustahil untuk menyediakan area kultivasi mimicry yang komprehensif, tetapi Heaven Doe Imperial Academy berbeda. Alasan mengapa akademi ini menempati area yang begitu luas dan dibangun di luar Heaven Doe City, salah satu alasan terpenting adalah karena pembangunan area penanaman mimicry. Sebagai akademi lanjutan master jiwa yang komprehensif, semua jenis area budidaya mimicry perlu dibangun dalam semua aspek. Master jiwa tipe tanaman dan master jiwa tipe makanan masih mudah untuk ditangani, tetapi semua jenis area budidaya mimicry master jiwa binatang tidak begitu mudah untuk dibangun. Lagipula, tidak mungkin membangun area budidaya mimicry untuk setiap jenis master jiwa binatang buas. Meski begitu, setelah klasifikasi, di dalam Heaven Doe Imperial Academy, masih ada hampir 100 jenis area penanaman mimicry. Dalam kata-kata iklan rekrutmen Heaven Doe Imperial Academy, akan selalu ada tempat yang cocok untukmu. Tidak hanya udara pegunungan yang segar, tetapi juga sangat lembab, perasaan riang dan bahagia dengan cepat membuat pihak akademi srek melupakan ketidakbahagiaan mereka sebelumnya. Sun Buyu jelas tidak ingin menyebut-nyebut para siswa itu, dalam perjalanan, dia hanya memperkenalkan pemandangan ke pesta Akademi Srek. Kampus utama akademi berada di tengah gunung, dan area mimicry tersebar di gunung, di kaki gunung, dan di tepi danau. Maestro bertanya, Guru Sun, saat ini berapa banyak siswa yang dimiliki Heaven Doe Imperial Academy? Sun Buyu berkata, sekitar 500 siswa, pada dasarnya semua dari kekaisaran dan anak bangsawan kerajaan bawahan. Ada lebih dari 50 guru, dalam hal kekuatan mengajar, hanya saja. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semua orang mengerti dan tidak bertanya, semua orang adalah guru jiwa, jalan gunung kecil ini tentu saja tidak berarti apa-apa, dan mereka dengan cepat mencapai setengah jalan ke atas gunung. Kampus utama Heaven Doe Imperial Academy benar-benar dibangun dari bangunan satu lantai, memberikan perasaan seperti benteng, dinding halaman luar setinggi 5 meter, seluruhnya berwarna kuning cerah, terlihat sangat indah, bahkan bagian atas dinding halaman ditutupi dengan ubin mengkilap, di bawah iluminasi matahari terbenam itu sangat menyilaukan. Ketika Tang San pertama kali melihat bangunan di sini, hatinya mau tidak mau berkontraksi sedikit, tata letak tempat ini, sangat mirip dengan gerbang Tang asli. Mengingat segala macam hal di masa lalu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, warna langit sudah berangsur-angsur menjadi gelap, seiring dengan menghilangnya awan kemerahan di kejauhan, Heaven Doe Imperial Academy sudah terang-benderang. Memasuki Akademi, mereka sebenarnya tidak melihat banyak siswa. Menurut Sun Buyu, mayoritas siswa tersebar di berbagai daerah Mimikri untuk dibudidayakan, sebaliknya kampus utama ini tidak memiliki siapa-siapa. Dia langsung membawa pesta Akademi Shrek ke ruang resepsi, membiarkan semua orang menunggu sebentar, buru-buru pergi mencari Kin Ming. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Kata-kata Flanders diarahkan pada beberapa guru. Candi Bin So Master Sao Sin berkata sambil tersenyum, sangat bagus, bahkan lebih baik dari yang dibayangkan. Saya sangat suka udara di sini. Zao Wu Ji berkata, saran maestro memang bagus, meskipun para siswa agak sampah, menggunakan tempat ini untuk pensiun benar-benar pilihan yang baik, dan juga sangat dekat dengan kota Surgado. Setiap aspek sangat nyaman. Flanders tidak bisa menahan tawa, sepertinya kita benar-benar harus pensiun di sini. Sebentar lagi, mengikuti semburan langkah kaki yang tergesa-gesa Kin Ming dengan cepat masuk dari luar, wajahnya penuh kegembiraan. Dean Flanders, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu dengan cemas. Sambil berbicara, dia buru-buru melangkah maju untuk menyapa Flanders dan beberapa guru Akademi Shrek. Flanders membantunya, tersenyum, jangan terlalu sopan, ngomong-ngomong, sedepan. Apakah kamu sudah mengatur semuanya di sini? Kin Ming buru-buru mengangguk, jangan khawatir dekan, aku sudah mengatur semuanya. Aku sudah menyapa petinggi Heaven Doe Akademi, mereka sangat menyambut semua guru untuk bergabung, meskipun mereka tidak terlalu percaya bahwa junior mereka sebenarnya sekuat itu. Tapi anak-anak tim Kaisar juga membuktikannya. Semuanya tidak masalah. Nah, bagaimana dengan ini, semua guru dan junior datang dari jauh, hari ini kalian semua istirahat sebentar, aku akan mengatur tempat tinggal untuk kalian, besok aku akan membawamu untuk bertemu dengan petinggi Akademi, menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Pengaturan Kin Ming membuat Flanders sangat puas. Kin Ming segera membawa mereka ke halaman di sisi barat kampus utama Heaven Doe Imperial Academy. Tempat ini sudah dirapikan dengan bersih, apalagi setiap orang memiliki kamar masing-masing, ada juga ruang penerimaan besar yang terpisah, semua kebutuhan sehari-hari masih baru, seluruh halaman seperti keberadaan yang terpisah, semua aspek kondisi berkali-kali. Lebih baik dari Akademi Shrek Tidak hanya para guru puas, Shrek Seven juga sangat terkejut, di dalam hatinya berpikir bahwa kemampuan senior Kin Ming untuk menangani urusan benar-benar hebat, semuanya telah diatur dengan sangat tepat. Dengan semuanya diatur dengan baik, semua orang berkumpul di ruang resepsi, Kin Ming duduk di sebelah Flanders, dengan sungguh-sungguh bertanya kepada para guru, saya tidak tahu apakah semua guru dan junior puas. Setelah kembali terakhir kali untuk menyelesaikan masalah ini dengan Akademi, saya masih merasa tempat ini paling cocok, keluar dari pelataran Anda bisa melihat pemandangan gunung di luar, apalagi Anda juga bisa melihat danau di bawah, dari sini ada jalan tersendiri menuju langsung ke kaki gunung, menuju surga Do kota ini juga sangat nyaman. Zhao Wuji tersenyum, Kin Ming, kamu benar-benar sesuatu. Kamu sudah mengaturnya dengan sangat baik. Kin Ming berkata, beginilah seharusnya. Ini juga bukan awal. Awalnya saya ingin mengundang semua guru dan junior ke kota surga Do untuk menemukan tempat yang baik untuk memberi Anda sambutan. Tapi hari ini agak terlambat, jadi kita hanya akan makan sesuatu di Akademi dengan santai. Setelah masalah besok diselesaikan, saya pikir, Akademi juga akan secara khusus mengundang semua guru kejamuan makan. Flanders berkata, Kin Ming, Anda juga tahu bahwa kami tidak terlalu peduli dengan etiket sekuler, Anda juga tidak perlu terlalu menyusahkan diri sendiri. Petik 2 Kin Ming menatap Flanders, matanya mengandung warna emosi yang dalam, Din Flanders, tanpamu dan semua guru, tidak akan ada Kin Ming hari ini. Kali ini aku akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas budimu, bagaimana tidak melakukan yang terbaik? Petik 2 Perjamuan itu bahkan lebih mewah dari yang dibayangkan, meski dilakukan dengan tergesa-gesa. Tapi Kin Ming masih melakukan yang terbaik untuk menyiapkan hidangan terbaik untuk menghibur semua orang, perjamuan ini hanya berakhir ketika bintang-bintang menggantung tinggi di langit. Orang-orang Akademi Shrek telah bergegas di jalan selama beberapa hari, akhirnya tiba di tempat tujuan, mereka juga agak lelah, masing-masing kembali ke kamar untuk beristirahat. Malam yang lancar, keesokan paginya, Tang San baru saja selesai mengolah mata setan ungu, dan Kin Ming datang. Dia bahkan secara khusus meminta Koki yang disewa Akademi untuk membawakan sarapan panas yang mengepul. Little San, kamu bangun sepagi ini? Kin Ming baru saja melihat Tang San melompat turun dari atap, tersenyum saat dia pergi untuk menyambutnya. Tang San terkekeh, berkata, Senior, kamu juga sangat awal. Kin Ming menepuk bahu Tang San, mengatakan, Shrek Seven Anda. Orang yang memberi saya kesan terdalam adalah Anda. Saya benar-benar tidak tahu Anda masih sangat muda. Bagaimana dia bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu? Dibandingkan dengan saya pada hari-hari itu, kamu bahkan lebih luar biasa. Mendengarkan pujian Kin Ming, Tang San agak canggung berkata, Senior terlalu baik. Kin Ming dengan tegas berkata, apa yang saya katakan adalah dari hati. Saya telah berada di Heaven Doe Imperial Academy selama beberapa tahun, dan saya telah melihat banyak siswa berbakat. Seperti Yu Tian Heng, Dugu Yan dan yang lainnya, bakat mereka juga sangat bagus. Namun, dibandingkan dengan Anda, kualitas mereka kurang. Kesan terdalam yang Anda berikan kepada saya masih bukan varian semangat Blue Silver Grass, melainkan pikiran tenang Anda. Dalam semangat itu bertarung dengan tim Kaisar Tian Heng, daripada mengatakan bahwa mereka kehilangan kekuatan Anda, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka kehilangan kebijaksanaan dan kemampuan Anda untuk mengendalikan situasi pertempuran. Mengingat waktu, Anda pasti akan menjadi sistem kontrol puncak Spirit Master. Petik 2 Berhenti sejenak, tatapan mata Kin Ming menjadi panas terik, untuk dapat membuat rekan menunjukkan kekuatan penuh mereka, itu sudah merupakan sistem kontrol yang mumpuni Spirit Master. Dan untuk dapat mengendalikan situasi medan perang, untuk mengalahkan yang kuat dengan lemah, itu adalah potensi sistem kontrol puncak Spirit Master. Anda adalah murid maestro, ajaran maestro adalah sesuatu yang jauh dari mampu saya bandingkan. Yang bisa saya ajarkan kepada Anda adalah kata percaya diri. Tidak peduli apa situasinya, ketika Anda menghadapi musuh, selalu pertahankan keyakinan untuk menang, maka Anda dapat menampilkan kekuatan Anda hingga tingkat tertinggi. Berbicara di sini, Kin Ming sekali lagi menepuk pundak Tang San, Junior, lakukan yang terbaik. Sejujurnya, saya benar-benar ingin melihat, ketika Anda berusia 30 tahun, level seperti apa yang dapat Anda capai. Saya percaya, Anda akan pasti melebihiku. Kelompok Akademi Srek bangun satu demi satu. Sementara semua orang sedang sarapan, Kin Ming memberikan pengenalan sederhana tentang struktur personel Akademi Surga Do-Imperial. Murid-murid Heaven Do-Imperial Academy semuanya dibagi menjadi tiga tingkat. Siswa yang baru diterima dan mereka yang memiliki kekuatan kurang dari peringkat 25 adalah satu tingkat, yang disebut tingkat surga halus, antara peringkat 25 dan 30 adalah tingkat lain, mencapai tingkat surga, di atas 30 peringkat, memasuki tingkat surga Do tertinggi. Seperti tujuh orang tim Kaisar, mereka semua adalah tokoh terkenal di tingkat surga Do, dan kelompok Akademi Srek telah bertemu dengan mereka yang berada di kaki gunung sehari sebelumnya semuanya adalah tingkat surga halus. Guru di peringkat sama dengan siswa, hanya persyaratannya yang lebih tinggi. Kekuatan Roh yang mencapai peringkat ke-40 adalah ambang masuk untuk Akademi Kerajaan Surga Do, dan juga untuk sebagian besar guru Akademi Ahli Roh tingkat lanjut. Di Heaven Do Academy, guru di atas peringkat 40 dan di bawah peringkat 50 adalah guru tingkat surga halus. Antara peringkat ke-50 dan ke-60 adalah guru tingkat mencapai surga, di atas peringkat ke-60 adalah guru tingkat surga Do. Seperti Sun Bu Yu yang mereka lihat kemarin, dia adalah guru tingkat 53 mencapai surga, dan Qin Ming baru saja menjadi guru tingkat surga Do. Karena Akademi Kekaisaran Surga Do berada di bawah keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Tendou, dekan nominalnya adalah Kaisar-Kekaisaran Tendou saat ini, oleh karena itu, tidak ada lagi posisi dekan di Akademi. Tiga guru tingkat surga Do yang paling senior dan terkuat membentuk Dewan Pendidikan, para petinggi dari siswa yang dimaksud Qin Ming justru itu. Urusan Akademi, besar atau kecil, semuanya diputuskan oleh Dewan Pendidikan, beberapa hal penting masih memerlukan konsultasi dengan keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Tendou. Keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Tendou sangat mementingkan Akademi. Meskipun Kaisar Langit Do tidak punya waktu untuk mengurusnya, dia umumnya akan menunjuk seorang anggota bangsawan dari keluarga Kekaisaran untuk mengelola urusan Akademi. Beberapa keputusan penting, Dewan Pendidikan juga memerlukan konsultasi dengan para petinggi. Saat ini, Dewan Pendidikan Heaven Do Imperial Academy memiliki tiga guru senior. Semuanya di atas peringkat 80 Hun Do Luo, kekuatan mengajar mereka sangat melimpah. Ada sebanyak delapan guru tingkat surga Do, sangat langka bahkan di seluruh Kekaisaran Tendou. Mendengar kata-kata Qin Ming, Flanders tersenyum, kalau begitu, kita juga bisa bergaul sebagai guru tingkat surga Do? Qin Ming tersenyum, tentu saja. Guru tingkat surga Do memiliki posisi yang sangat tinggi di Akademi, umumnya hanya mengajar siswa tingkat surga Do. Tetapi siswa tingkat surga Do Akademi hanya menyumbang sepersepuluh dari total. Pekerjaan mengajar sangat mudah, tetapi bayarannya sangat tinggi. Selain semua kehidupan internal Akademi diurus oleh Akademi, setiap bulan ada tambahan 3.000 koin roh emas sebagai remunerasi. Jika ada keadaan khusus, masih akan ada penghasilan lain dan seterusnya. Petik 2. 3.000. Benar-benar boros. Flanders juga pernah menjadi dekan, meskipun dia sangat prihatin dengan masalah pendapatan ini, dia selalu malu untuk bertanya. Sekarang mendengar Qin Ming mengatakan 3.000 koin roh emas, dia sangat puas, senyum di wajahnya segera menjadi lebih lebar. Kepuasannya dengan Heaven Do Imperial Academy ini secara alami meningkat tajam. Qin Ming, Pimpin Jalan Mari kita temui ketiga Dewan Senior Pendidikan itu. Ya, Dewan Pendidikan Heaven Do Imperial Academy terletak di pusat kampus utama Akademi. Di seluruh kampus utama, itu adalah bangunan terbesar. Meskipun itu juga merupakan bangunan satu lantai, titik tertinggi lebih dari 10 meter, memberikan perasaan istana jiwa bela diri. Baru saja tiba, semua orang dari Shrek Akademi, apakah itu guru atau Shrek Seven, semuanya dipimpin oleh Qin Ming. Tidak peduli seberapa bagus kondisinya, bagaimanapun juga tempat ini bukanlah Akademi Shrek, bukan tempat mereka sendiri, tentu saja mereka tidak bisa sebebas sebelumnya. Meskipun Flanders selalu tersenyum, setelah bertahun-tahun bebas, saat ini hatinya agak masam. Tidak peduli seberapa kecil Akademi Shrek, dia tetaplah dekan. Tidak peduli seberapa bagus Heaven Do Imperial Academy, pada akhirnya tetap tidak seintim rumahnya sendiri. Namun, suasana hati Flanders sangat cepat meredah. Saat rombongan mereka sampai di gerbang Dewan Pendidikan Heaven Do Imperial Academy, ketiga lelaki tua itu sudah menunggu di sana. Meskipun ketiga lelaki tua itu hanya berdiri di sana, mereka memberi orang semacam perasaan yang sangat istimewa, seolah-olah mereka bertiga adalah kampus utama Heaven Do Imperial Academy, dan bahkan seluruh inti Akademi. Bahkan jika wajah mereka tersenyum lembut, mereka tetap tidak bisa menyembunyikan temperamen khusus milik kekuatan. Ketiga lelaki tua itu semuanya mengenakan jubah hitam, di jubah itu disulam beberapa pola aneh dengan benang emas. Jenis jubah ini tidak eksklusif untuk mereka, melainkan hanya bisa diperoleh dari Martial Soul Palace dengan peringkat 80 ke atas Soul Master dengan gelar Hun Do Luo. Itu mewakili status mereka, kedua setelah jubah merah judul Do Luo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!